Berarti, ini keren, motor ini pidana, gak saya sebelum jadi mobil wuling ini mungkin jilemau pidana. Pelih, pelih Bano. Lahir kembali, menumadi, numitis, jadi mobil wuling makanya mungkin jilemau ngerti yuk. Sudah pasti kita tahu akan alamat Hanawa Badung ya. Kita berdua di sini mau lihat-lihat mobil-mobil yang ada di Hanawa Badung. Walaupun situasi seperti ini, tapi kita tetap semangat kan? Kalau sudah semangat dan smile dan senyum, maka imun kita akan menjadi pertama kuat. Ini namanya mobil almasiris yang terbaru dari wuling. Oh ini wuling yang terbaru. Acara-acara bacanya almas... RS, almas RS ya. Ini mobil wuling ijin gak? Gak, gak. Dari katanya sih dari Cina ya, tapi pembuatannya itu udah ada di Indonesia. Jadi kita tanya langsung aja gimana sama salesnya di sini kali ya. Kita tanya-tanya supaya lebih jelas lagi untuk penerangan mobil almas RS-nya itu. Ya ada apa dan bagaimana terhadap mobil almas ya, mobil-mobil baru nih ya. Mewanya sampai sering diliatin gitu. Betul. Betul. Secekup wajah A-A sedil ya. Iya betul. Bukan om, bukan pak tapi A-A ini. A-A. Abang. Coba, coba. Coba, coba. Coba danya. He he. He he. He he. Selamat siang. Selamat siang. Betul. Kibul mobil itu. Wow. Makanya saya baru-baru lihat dari belakang. Wah kibulnya luar biasa. Sekarang memang senang kibul. Kibul kan juga ada kibul. Kibul buang-buang itu kibulin. Kibulin. Betul. Otakku lama banget. Nah itu. Perusahaan. 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 Kami yang datang ke tempatnya bapak bapak ibu ibu disana kita langsung ngobrol Emang keren tapi jangan terlalu keras ya ini keteng kejutan ini keteng kesiapan ini Katanya wuling dari produk wulingnya produk dari China ya Betul betul memang kita grupnya memang grup China ya Tapi kita publikasi sudah di Cikarang pak tempatnya Oh begitu sampai ke partnya juga kita sudah ada Dan saya lihat sekarang dimana-mana bentuknya ini sudah maco banget Iya bentuknya ada ya Betul betul Nah disini ada wuling emas RS Pro Jadi RS Pro itu sudah pasti tutun Sudah pasti tutun seperti ini atasnya Maksudnya tutun? Iya jadi setiap tutun itu atapnya itu hitam di atas Oh kirain tutun tutun bahasa Bali tutun beren Oh oh tutup Tadi baru motornya tutup Istilah mobil maklum Maklum Di sini sudah ada istilahnya LED Sini lampunya Mana? Lampu sudah LED sini Oh ini? Lampunya LED Lampunya LED Oh yang pencahayaan yang apa? Yang terang Terang Betul Namun tidak silau gitu kan? Betul DRL nya LED sudah ya Lampu siangnya ya selanjutnya Oh lampu LED Lampu LED Lampu LED Lampu LED Lampu LED Lampu LED Iya Ketinggian dan sebagainya Nah misal agak rame Atau memang kapasitasnya penuh Pasti dia agak mendonakan si mobilnya kan? Kalau dia agak berat Oh iya Betul Nah itu bisa diatur ketinggiannya tinggal diturunin aja Jadi gak bikin silau Orang di depan Betul Betul Ketika banyak di dalam muatan Dia kan agak dingin Pasti Betul Orang silau kirain Sebelih rago apa rago Terlalu ngedim Terlalu ngedim Padahal udah itu standar Karena kita kadang-kadang ngerasa Dan kita berkendara kan Uh banggu banget nih Lampu di depan nih Nah seperti itulah kita hindari Karena kan lampu yang menyilaukan juga bisa menyebabkan kecelakaan juga Iya betul Sangat itu Sangat itu Kalau silau kan Apa Apalagi berkilau kan Dua kilau Tiga kilau kan Itu kilo Oh kilo Udah masuk nih Udah Udah nyambung ya Udah Oh iya Artinya Nyambung itu semakin Mengkuatkan imun Bener Walaupun diperpanjang Tapi kalau tidak keras Percuma juga Ya Mila lakono Pak janggup Pak janggup Supramarka Selanjutnya di sini grillnya sudah grill tampilan baru yang Depannya kita ini Karena sebelumnya belum seperti ini Nah Kalau sekarang di sini Logonya kami di Almas S Itu sudah warna krum dia Karena sebelumnya warna merah Oh iya Bener Dulu waktu awal-awalnya muncul Berapa tahun yang lalu ya Ini udah 2019 ini kalau Almas pertama kali keluar Yang warna merah saya lihat Warna merah Bener Warna merah Secara kedai setengah Klik-klik Klik-klik itu Kalau istilah latinnya Namanya Zing of Bird Sekarang bebas Lanjut lagi sedikit ya Oh iya Oh iya Di bawahnya Di bawahnya Di sini sudah ada kamera Oh yang Yang ini Iya Di kamera parkir Pak Tut Coba selfie Pak Tengah Kalau mereka saluran pak Loh biasanya kan di belakang aja Ada kamera Bener Tapi depan juga ada Kalau Almas RS Pro gitu Kameranya gak cuma ada di depan aja Atau di belakang Tapi sudah ada kamera 360 namanya 360 Baca ke bawah Di sini ada sensor radar di sini Pak Tut Sensor radar Maksud sensor radar Sensor Sensor Nah kan dulu Sensor di sini Itu untuk membaca Objek di depan Pak Tut Ini? Iya bener Yang kotak ini Sensornya ini Bisa membaca objek di depan Contoh Misal Objek ini ngebaca Objek contoh Misalkan Objek ini ngebaca Mobil di depan Kecepatannya 60 Ya kita juga otomatis 60 kecepatannya Pak Tut Tanpa diatur Tanpa digas Tanpa digerim Loh lantas yang Otomatis Jadi istilahnya kita Ini Bisa dibilang Semi Autopilot lah istilahnya Oh Artinya montor ini Bisa 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 Makanya jangan khawatir Meli montor Semperlu Kita yang Bisa Bisa Agat saja Berarti tanpa kita sentuh Dia bisa mengatur diri Cara montor James Bond Ternyata Yang Ternyata 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 37? apamu? kakinya kadang nak dinennya 37 ya? amat gede nah ini tadi saya bilang ada kamera mana? mana? kamera parkirnya disini masa ini tunjukkan aja Gusnya nunjukin bahwa ini kameranya masa di lus-lus sejujur saya juga lupa di sebelah mananya karena kita belum tau pak betul, betul yang mamut ternyata di ujung di ujung? setelah dirabah ternyata di ujung itu oke, tapi kalau saya merabah, oh ternyata di tengah baru pas sennya gak cuma di depan tapi disini juga ada lampu sen juga dia oh itu dia kedip-kedip gini terus lampu apa namanya? lampu azad azad oh lampu azad azad yang kalau lampu azad itu kan yang dipakai untuk para dokter yang putih itu ha 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 lampunya mau jalan ya pak oh iya betul betul ntar ini sebelumnya ini berapa cc? seribu lima ratus cc seribu lima ratus cc seribu lima ratus tapi turbo maksudnya seribu lima ratus tapi turbo kan double berarti bener oh pandesan ada almas turbo untuk mobil yang kayak gini saya lihat turbo kacang kacang turbo turbo kan yang ada tanduknya itu kebuk ini konek sekarang ini konek cepat nih konek cepat pasti sering melihat pasti sering dikebukin oh disini ada ada kamera juga mana mana kamera ini ya oh bukan bukan sebab tadi saya ada kamera beda kameranya soalnya mana oh ini oh ini baru tengah-tengahnya oh berarti lebih nah jadi gini pak tut ini kan lampu azad kalau kita berhenti di jalan itu kan kadang-kadang kita ada kekuluan kita berhenti di jalan kan kadang-kadang buka bagasi ini jangan khawatir dia tetap aman walaupun kita buka bagasi kita buka dia pindah ke belakang eh ke bawah sorry apanya ini lampu azadnya jadi di belakang masih bisa lihat oh begitu yang ini oh betul kapan lukernya ya jadi istilahnya kita masih aman untuk dilihat di pinggir jalan atau dan sebagainya terlihat simple tapi itu sangat membantu banget sangat membantu sangat karena ini kelihatan di pinggir jalan tapi orang kadang-kadang kelabaan safety jadi bener-bener safety ya betul masuk pak masuk oh emangnya saya tebu apa jadi ini maksudnya ini ada tempat duduknya lagi ada tempat duduknya lagi oh my god oh semisal patut rame-rame itu bisa dipakai neki atau misalkan cuma sekarang istri aja berdua kalau bulan madu gitu cerita gak mungkin di bulan ada madu ya kalau gak dipakai tinggal ditidurin aja kalau gak dipakai tinggal ditidurin aja jadi ya bagasinya lebih luas kok ini bedanya mobil dengan saya ya kalau mobil ketika tidak pakai ditidurin gitu ditidurin kalau saya kalau pakai baru ditidurin itu bedanya gitu antara saya dengan mobilnya bedalah pak beda di rumah sama disini pak betul ya oh ya betul ya betul ya nah misalkan rame-rame disini jangan mati juga kepanasan karena disini bisa diaktifkan dimatiin juga bisa dikontrol juga speednya kecepatan ACnya oh iya oh ada ya oh biasanya kan kalau yang lain-lain itu kan gak isi kalau bagian belakang berarti apa istilahnya double blower apa iya tempat minum sampai kalau kan USB juga ada charger juga disana ini oh keren banget guys ternyata ada kalian bisa ngecas juga loh bagian belakang terus ada ACnya juga iya saya lebih enak bagian depannya daripada belakang oh ini ya oh enggak maksudnya ngecasnya ini kalau saya lebih enak ngecas disana kalau bapak duduk di depannya di depannya di depannya di belakang gitu eh jangan berpikiran kemana-mana ya kaulah muda ya kaulah muda the youngster and the bali youngster and the nya aja turun-turunnya ini enak masalah mobil nih mobil wuling 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 waw wonderful hehehe wu useful wii mobil yang terbuka wuling L love you pull love you pull wii atau leader dia mengantarkan kita dengan kenyamanan dan keamanan wii hehehe wii wii lanjut Daniel i i berarti memberi i inovasi i mobil penuh inovasi karena kebetulan konsepnya kami di 4 tahun ini wuling inovasi wii berarti mobil inovasi n n karena kita setiap mengendarai selalu penuh dengan nutris hahaha konsumman g 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 keseluruhan speak English nya adalah general wooo artinya apa keseluruhan siapapun bisa menaik ini dengan kenyamanan dan keamanan diatur oleh mobil ini sendiri yeeey betul sekali maaf soalnya nada nih pertama kali liat mobil kayak gini ada AC nya di bagian belakang belakang lagi yong tempat cip USD nya belakang apa ya maaf belakang lagi amat amat test jet nih artinya yang nega di belakang amat test jet gitu itu gimana eh yang store bali yang store you do negative thinking oke artinya yang buat di belakang ada AC pendingin maka kita tidak akan merasa kepanasan nanti juga di belakang panas bukanya padahal di depan kan dingin bukan ini keseluruhan berarti mobil ini berarti perhatian penuh terhadap penumpang di dalamnya mobil kan bisa gitu why not terhadap kita manusia weee oh jangan nangis ya jadi tersungkit duh lawaknya ini kayak ini kayak nah ini bapak beliin mobil kayak gini satu tenang aja ntar kalo selesai rumah yang di bukit ntar kamu tinggal disana ya ini mobil bawah sana di bukit ya sampe bang kita selain fitur canggih tadi kita juga ada istilahnya internet of vehicle dapet hp oh bukan engga jadi istilahnya beli hp dapet mobil hah oh berarti kita bisa lihat di hp ini maksud dari pada mobil ini atau fitur atau bagaimana pengaturannya iya betul nah ini seperti ini nah disini muncul posisi mobilnya ada dimana nah disini kita bisa cek posisi mobilnya dimana nah segitiga ini itu posisi kita gambar mobil ya otomatis posisi mobilnya dimana nah ini posisi mobil bukan mobil yang ini patut tapi mobil test drive sebentar kalo kita ada waktu kita coba test drive patut ya contoh nih patut misalnya kemana nih parkirnya agak jauh dan sebagainya kita lupa parkir dimana misalnya ke mobil nanti dia ngasih arahnya kemana misalnya ke sanur ke belanjong misalnya misalnya jauh jauh bapak parkir kengker maksud bapak sanur ke belanjong si umanege ayu hehehe bisa aja nyam nyam anu pasti anu disini disini ada sisa bahan bakar kita bisa nyentuh berapa kilometer disini 97 ini kita bisa nyentuh 97 kilometer nih sisa bahan bakar kalau full tank ya ada pasti berbeda dia disini muncul disini kita juga bisa matikan atau kehidupkan mesin mobilnya dari sini bener wow amazing itu penghasili hape hidup penghasili hape tapi aneh menyala aktif hape di mobil di mobil berarti di mobil ada komputer jadi istilahnya disini mobil almas itu ada koneksi koneksi namanya juga internet of vehicle internet of vehicle internet of vehicle jadi istilahnya di mobil ini sudah ada terkoneksi internet ya karena memang sudah ada sim card lah istilahnya sim card bawaan dari wooling memang iya bener kalau disini istilahnya kalau gak ada internet ya otomatis gak bisa kita connect ke mobilnya oh begitu berarti harus pakai kuota ya iya kuota ngajak karena khawatir kuotanya itu gratis selama 30 bulan ya gratisnya wow banyak bulannya ya itu yang kita dapat kuota per bulan itu 60 MB kalau gak salah itu udah diluar cukup banget karena kita cuma lihat jaraknya hidupinnya oh dari hape semakin canggih ya iya kuncinya bukan hanya hapenya aja sekarang yang smartphone but smart mobile juga bisa loh smart mobile eh smart car smart car iya smart car karena sekarang semua sudah serba digital jadi istilahnya semua dalam genggaman kamu dalam genggamanku oh iya kamu juga dalam genggaman di hatiku waaah wihuu aduh mereka yang beradu kok saya yang salah tingkah ya ha 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 kita lihat disana nah sekarang kita kunci dulu nah sekarang kita hidupkan mobilnya nah itu hidup huuuuuh hidup huuuuh hidup hidup nanti kita masuk itu mobilnya sudah keadaan dingin jadi suhunya sudah dingin asik iya asiknya sudah dingin kita biasanya bisa ngatur jarak untuk hidupin mobil itu jarak berapa kilometer kalau dimanapun kita bisa oh gitu iya betul oh berarti motor ini jadi gini sedangkan kita di luar daerah bisa bisa di gini gini ada di nigiria 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 waaah 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 mediterian jejak begitulah 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 oh muindeiria wah di dalam itu kita sebutnya warnanya aurora silver oh não iya aurora ya seperti suara aurora beda aurora suara langit aurora situasi aurora suara langit aurora situasi aurat selain warna aurora tadi di dalam kita juga ada warna putih warna putih ada warna kaneli yang red kita sebutnya merah merahnya manis manis seperti yanggur oh gitu pasti makannya sambil lihat mamah ya tahu ya apalagi lihat kamu mama ini istri kedua betul istri-istri kedua nage meling-wuling koknya nah pokoknya Jumat silahkan ya mungkin tekan kan iya boleh ya mungkin abis ini kita tanda tangan hukum SPK betul bestul kita tunggu kayaknya menunggu keputusan dari istri-istri kedua sama warna hitam yang terakhir itu itu wulinan ada orang istri kedua aja keneng semangat kan mau dipilih wuling mau wuling tapi kalau sudah punya wuling harus berani gelang-geliling dan junglang-jungling ngebek kok kayak apa tep iya kayak tep ya pak ya ini head unitnya ukurannya 10,8 inch ini sudah besar ini disini sudah terintegrasi dengan semuanya dia ya sampai entertainment kontrol mobilnya juga semua sudah lewat head unitnya ini kontrolasi juga sudah disini dia ya betul nah ini kita buka ini ini sunroofnya sudah full panoramic sunroof sudah one-touch table sunroof? sunroof? iya sunroof kan nih di pinggir pantai itu yang ini sunroof? sunroof? tidak manggil 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 ini bisa dibuka nih jauh 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 jangan lupa pakai seatbelt 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 oh iya yang ini muncul di sini ya wuuh 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 wow Kita ada namanya wind namanya Pak Tud. Wind? Iya, wind namanya. Itu pepanjangannya itu Wuling Indonesia Komen. Jadi istilahnya Pak Tud bisa kontrol mobilnya ini lewat suara Pak Tud. Rago memunyi melalui teh Baneado. Anggaplah seperti itu di mobil ini. Tapi mobil ini langsung nyawa merespon. Benar. Hei, kita konek guys. Guys, dibalik kita konek guys. Memunyi, kita ngajak motor-motor langsung merespon. Apa yang kita mau. Oh, misalnya buka nih mangeruknya buka abu. Bisa, kita coba. Boleh, bukti adalah saksi. Benar. Halo Wuling. Halo. Buka sunroof. Oke, membuka sunroof. Wow. Dih, berarti. Keren. Motor ini pidana. Gak saya sebelum jadi mobil Wuling ini mungkin jelamoh pidana. Pilih, boleh Baneo. Lahir kembali, menumadi. Lahir kembali, menumadi, menumitis. Jadi mobil Wuling, makanya bunyi jelamoh ngerti ya. Berarti hijau ya sangat gedean ini ya. Halo Wuling. Halo. Nah. Ini kan jelasnya ya. Tutup sunroof. Maaf, bisa diulang? Tutup sunroof. Oke. Menutup sunroof. Jadi gini, biar gak bingung nih. Kenapa itu tidak terbakar, istilahnya tidak terdeteksi sama sensornya. Karena tadi kan kita posisinya kebuka nih jendelanya. Ya. Nah, jadi agak sedikit blisik loh istilahnya. Oh. Ada suara lain yang masuk. Benar. Ya, sama kalau orang semua ngomong kan kita pasti bingung kan. Yang mana emo tak denger? Yang mana, yang mana. Itu mboknya bingung dia. Mboknya yang di tengah nih. Oh, termasuk. Bapak. Bapak pilih aku apa mbok tuh? Kamu berada di mboknya. Nanti kita saling mbok-mbokan gitu. Udah suh pasti. Ini emang jekeren banget. Wuling nih. Mbak keren saja. Ini bisa ngomong. Bisa ngomongin uangin jilin mbok. Sekarang kita langsung coba yang fitur ACC tadi ya. Nah, kelihatan dia. Langsung kelihatan. Jadi ini saya udah gak ngegas lagi nih. Oh, artinya lepas begitu. Lepas, lepas, lepas. GAS, Niki. Artinya, mobil ini yang selanjutnya, yang mengikuti arah daripada proses jalan ini. Sensor, benar. Sensor. Tanpa kita mengenjak apa-apa. Tanpa kita mengenjak apa-apa. Ini saya setting ke berapa nih ya mungkin ya. Saya setting ke 100 nih. Walaupun ini settingannya 100, tapi kalau objek di depan, kecepatannya hanya di bawah 100, otomatis speednya ini, mobil ini diikutin dengan objek di depan. Oh. Nah, ini gak kita sangat ada ngegas ini. Ngegas sendiri. Oh, ngegas sendiri. Ngegas sendiri. Ngegas. Ngegas. Kayak orang kos ya, mandi-mandi sendiri. Oh, berarti ngegas, ngegas sendiri. Ngegas sendiri. Ngegas sendiri. Ngegas ini, mobil ini, fiturnya ini, hanya membantu kita dalam berkendara. Betul. Jadi tetap kita sebagai manusia, tetap sebagai kontrol utamanya. Paling tidak memperkecil risiko terhadap diri kita, karena kita selama nyopir kan, selama kita berkendarakan, pasti capek. Atau, kadang-kadang yang sendiri, sering merasakan blank kecil itu, istilah bahasa Portugisnya little blank. Ah, little blank. Ya, little blank. Kok Portugis sih? Ya, karena orang Portugis datang ke Inggris, makanya dia bahasa Inggris tadi. Makanya, ketika. Loh, pinter itu kan planet yang ada bundaran itu, planet. Jupiter. Aduh, aduh. Wee, Jupiter kan di bawah untuk tempat pakaian itu. Coba angkat Jupiternya. Kurang. Hahaha. Koper. Kok koper sih, man? Iya. Iya, itu mau-mau gue. Hahaha. Berarti, selama nyopir kita benar-benar terlindungi oleh mobil ini. Benar. Dengan kenyamanan dan keamanan. Selain kita juga safety sebagai manusia, juga mobil ini juga sudah ada penyeptian di dalamnya. Oh, ya. Oh, ya. Oh, ya. Ini sepatutnya. Ini mobil yang nyaman saja. Ia bisa ngatur di bahannya. Bisa, betul. Bisa, pilih. Bisa, pilih. Bisa, pilih. Kita tes drive langsung. Betul. Kan jadi kalian nggak mikir, nggak ragu gitu loh kalau mau beli mobil-mobiling. Jadi, cross off to buling Hanawa Badu. Hooray. 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 Tuh, datenya ya. Oh, belum. Jangan pojok-pojok misi. Tep misi. Cek tep. Bapak. Ya. Pana ayu. Lagi jemaah pun tep tuh. Hmm. Ada yang udah diangon kalian. Cek jemaah ames apa nih. Pana ayu tep ini ames. Bapak ayu ames ames. Hahahaha. Saling ames tadi. Hahahaha. Aduh kan padang-padang ames dong. Padang-padang ames. Padang-padang ames. Gitu. Jani, jani, jani. Ntar, ntar, jani. Oh. Bapak bertegang ya di muka. Ntar, ntar. Artinya saya melihat proses daripada pengereman ini. Nah, kalau ini saya ngerem tadi. Kalau ini saya ngerem tadi. Pengeremnya tadi bagus. Wih, asik. Wih, keren. Jadi nggak maten gitu loh. Yang anjut, anjut, anjut. Nah, karena di sini. Oh, anjut. Nah, di sini pabriknya sudah ada. EBS juga. Ya, anti lock braking system juga. ABD. Ya, betul. Pabriknya sudah ada. Dailernya juga sudah banyak. Sudah banyak. Ya. Dan ini menunjukkan tidak perlu khawatir deh mas dekat. Karena dealer sudah banyak. Benar. Menunjukkan juga komitmennya Woolink. Untuk ngasih service yang terbaik ke konsumen lah. Betul. Betul. Nah, dengerin tuh guys. Yes. Keunggulan, kenyamanan dari mobil Wuling. Eh, mobil Wuling. Wuling. Jadi. Wuling. Wuling itu bukan yang kecil-kecil yang seling memakanan itu ya. Itu orang. Wuling ini kan bahasa Bali. Apa? Setiap ada orang Cina datang. Eh, Wuling di jauh. Wuling Pak. Kau Wuling. Langsung dijawab Wuling Cina. Oh, berarti. Oh. Tadi kan kita bahas Wuling nih. Nah. Mungkin bayangannya semua. Apa sih arti dari Wuling itu? Nah. Ini. Ini. Wu itu artinya lima. Ya. Dan Ling itu artinya berlian. Nah. Mungkin kalau kita perhatikan. Di logo W nya itu. Wuling. Itu ada lima berlian kan. Nah. Di sana. Di sana artinya. Ya. Benar kan. Kalau cepatnya. Ah, ini lihat deh 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 deh. Ya. Satu, dua, tiga, 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 tiga. Dari kenyamanan juga. Kabinnya juga kedap kan. Tidak berisik. Betul. Tidak berisik. Jadi kalau mau ngapain di mobil itu gak kedengeran. Ngapain? Nah, nah, nah. Ngapain itu? Ngapain itu? Gini. Ngapain itu? Ngapain itu? Gini. Gini. Bedir Chun 달�. Maksudnya, kan ada di buka bantala. Maafem kopi. Kan bantala, dan it. Kan maafem tuh. Bantala pant AM.. Nah, jangan berpikiran pen Mattit. Nah, ya nih! Situasi?? Enak. ini staternya kalau di disini yang mana tinggal pencet aja ini sedang hidup sih bani nyela motornya pulas alias meren ini kesimpulannya adalah Almas RS ini kesimpulannya luar biasa mobil yang membuat kita nyaman di jalan aman berkendara dan luar biasa efisien banget fitur interiornya luar biasa ya betul ya kan wuling ini harga ekonomi tapi tampilan elegan dan luar biasa dan luar biasa dan luar biasa dan luar biasa Terima kasih.